Mankui 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 tahu kalau Shin Wei mengurung Chuxia Dia sengaja pura-pura tidak tahu Shin Wei pun mengajak Mankui untuk kerjasama menyingkirkan Chuxia Tapi Mankui tidak mau Karena dia merasa Shin Wei tidak setara dengan dirinya Dia juga tidak mau menggunakan trik Shin Wei yang dia yakin tidak akan berguna Mankui juga mengancam Shin Wei Dia tidak mau ikut campur rusan Shin Wei dan Chuxia Jang Chan mulai sadar Chuxia tidak ada Mereka pun mencoba menghubungi Chuxia Tapi tidak bisa Chilu pun kesal dengan Jang Chan yang membiarkan Chuxia pergi sendirian Mankui juga pura-pura tidak tahu keberadaan Chuxia Xiaonan dan Jang Chan dengan cepat ingin memeriksa CCTV Sedangkan Mankui ingin bersama Chilu mencari Chuxia Chilu dengan tegas tidak mau Jang Chan mencari dan melihat CCTV Tapi tidak menemukan keberadaan Chuxia Karena hal ini Xiaonan pun menangis Dia merasa bersalah karena berdebat dengan Chuxia Sehingga menyebabkan Chuxia menghilang Jang Chan berusaha menghibur dan meminta Xiaonan tidak khawatir Mereka pun melanjutkan mencari Chuxia Chuxia pun kedinginan Dia bingung juga bagaimana memberitahukan yang lain Karena baterai HP dia sudah mulai habis Chuxia tidak bisa berdiam diri Dia pun menendang pintu itu dengan kencang Chilu mendengarnya Dia dengan cepat memanggil Chuxia Dia pun dengan segera meminta bantuan Chilu menemani Chuxia di sana Dengan terus-terusan menemaninya berbicara Sambil menunggu bantuan datang Chuxia menceritakan masa lalunya Chuxia juga meminta maaf kejadian kemarin Chilu merasa itu bukan salahnya saja Ini juga salahku Tapi Chuxia punya maksud baik Dia tidak mau Chilu terbelenggu dengan masa lalunya terus Dia serius ingin membantu Chilu Bantuan pun datang Ketika pintu terbuka Chuxia dengan otomatis memeluk Chilu Pemandangan ini membuat Mangkui terdiam Chilu berusaha menenangkan Chuxia Xiaonan pun terharu karena Chuxia kini baik-baik saja Mereka pun sudah kembali ke rumah Chuxia tidak bersemangat menceritakan Liburan dirinya Chilu pun hanya dengan singkat berkata kalau Chuxia Tapi dia malas meladeni Yuan Yuan yang selalu heboh Kesokannya di sekolah Chuxia bertemu Hanyu Karena Hanyu sudah kembali masuk sekolah Hanyu mengundang Chuxia ke rumahnya Karena mereka ingin merayakan pesta kesembuhan Hanyu Setelah itu Hanyu baru menemui Chilu Mereka membahas kembalinya Mangkui Chilu merasa Hanyu juga ingin menceramahi dirinya soal Mangkui Hanyu merasa Mangkui bukanlah orang jahat Jadi mereka seharusnya tidak perang dingin seperti ini Hanyu dan mereka besar bersama Jadi dia cukup paham dengan keduanya Dia merasa jika Chilu terus-terusan seperti ini Dia tidak akan bisa move on dari masa lalunya Dan seperti masih tidak merelakan Mangkui Mendengar kata-kata Hanyu Chilu akan memikirkan kembali saran Hanyu Selanjutnya Chilu melihat Mangkui yang pucat dan tidak sehat Dia pun membawa Mangkui ke UKS untuk diperiksa Dokter Maria menyarankan Mangkui diperiksa di rumah sakit saja Chilu pun membantu Mangkui jalan keluar Dia berterima kasih karena Chilu masih peduli dan membantunya Di sini Chusya pergi makan bersama di keluarga Hanyu Kakek Hanyu tahu kalau Chusya menyukai fashion design Dia memperlihatkan desain nenek Hanyu Tapi di sini ada foto yang terjatuh Chusya aneh mengapa ada foto ibunya di sana Rupanya kakek Hanyu mengenal ibu Chusya Dulu mereka adalah teman dekat Pantas saja dia merasa tidak asing ketika melihat Chusya Chusya pun meminta kakek Hanyu menceritakan detail kisah mereka Di sisi lain Chilu menerima panggilan Mangkui yang mengajak dirinya melihat pameran Chilu cukup tertarik dengan pameran yang langka itu Dia pun akan memikirkannya Mangkui pun dengan semangat mencari pakaian untuk pergi bersama Chilu Di sini Chusya mendapatkan kisah masa lalu ibunya Kakek Hanyu akan mengirimkan semua berkas-berkas selama ibunya Chusya pun penasaran siapa pria yang berada di foto itu bersama ibunya Sayangnya kakek Hanyu tidak tahu siapa pria itu Namun kakeknya memiliki kaki Dia berharap Chusya bisa menemukan ayahnya Dia juga meminta Chusya untuk tidak boleh menyerah pada mimpinya Hanyu pun mengantar Chusya kembali Dia berjanji akan membantu dan merahasiakan semua ini Dia meminta Chusya untuk tidak bersama Chusya menangis jika mengenang ibunya Dia pun bertekad untuk mencari keberadaan pria di foto ini Dia pergi ke kamar Chilu Tapi dia melihat Chilu sangat rapi dan ingin pergi Chilu berkata dia ingin pergi melihat pameran idolanya Chusya yang awalnya ingin mengajak Chilu Akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengganggu Chilu dan pergi sendirian saja Dia pun menjatuhkan tiketnya Dia pun meninggalkan pesan di atas meja Chilu memanggil Chusya Dia melihat ada pesan di atas meja Namun dia juga menemukan tiket kereta Chusya juga menyadari kalau dia menjatuhkan tiket keretanya Dia pun meminta putar balik Chilu pun melihat Chusya Dia mengira Chusya ingin kabur dengan Jiangchen Karena Chilu berpikir yang aneh-aneh Akhirnya Chusya hanya bisa jujur dengan Chilu Chilu pun memutuskan untuk menemannya pergi mencari ayahnya Di sisi lain Man Kui masih terlihat menunggu kedatangan Chilu Tapi Chilu tak kunjung-kunjung muncul Di sini Man Kui menghubungi Chilu Chilu berkata dia tidak bisa datang Man Kui pun tetap ingin menunggunya datang Chilu meminta dia untuk kembali Ketika Man Kui ingin pergi Dia mengalami sakit perut yang sangat luar biasa Sedangkan di sisi lain Chusya mendadak tidak mau mencari ayahnya Chilu pun memberikan kekuatan Dia tahu Chusya takut Tapi Chilu berjanji akan menemani Chusya Karena hal itu Chusya kembali yakin untuk mencari keberadaan ayahnya Tapi Chilu tiba-tiba mendapatkan kabar Kalau Man Kui pingsan karena ma akut Chilu pun ingin meminta Lohan menjemput Man Kui Tapi Chusya tahu kok kalau Man Kui sangat ingin bertemu Chilu Chusya pun mengalah dan meminta Chilu untuk ke rumah sakit dulu Karena pria ayahnya bisa dilakukan di lain hari Chilu awalnya ragu Tapi Chusya berkata kalau dia akan menemani Chilu Chilu pun jadi tenang dan dia berjanji akan memujudkan keinginan Chusya Mereka segera menuju ke rumah sakit Ketika tiba di rumah sakit mereka berdua langsung masuk ke kamar pasien Man Kui pun langsung terbangun Dia senang mereka berdua datang Tapi Chusya yang polos malah bertanya di mana keberadaan orang tua Man Kui Chilu menarik-narik Chusya untuk tidak membahas hal itu Man Kui tidak mempermasalahkan hal itu Karena bagi dia itu sudah berlalu Dia justru merasa bersyukur bertemu Yuan Yuan yang baik dan begitu sayang padanya Chilu tidak mau banyak bicara dengan Man Kui Dia meminta Man Kui untuk banyak istirahat Keduanya pun segera pulang Tapi saat berjalan pulang Chusya meninggalkan ponselnya di kamar Man Kui Saat keduanya kembali ke kamar Man Kui Mereka melihat Man Kui makan obat dengan sejumlah yang sangat banyak Chilu dengan cepat menahan kegilaan Man Kui Untungnya itu hanya vitamin C Man Kui meminta mereka berdua untuk keluar Setelah Man Kui tenang Chilu pelan-pelan bertanya sejak kapan Man Kui mengkonsumsi obat seperti ini Man Kui pun menceritakan mengapa dirinya seperti ini Chilu mengira Man Kui seperti ini karena ingin menarik perhatiannya Man Kui berkata bukan Man Kui juga mengembalikan uang pemberian Yuan Yuan Dia selama ini bertahan hidup menggunakan beasiswa dan kerja keras Chilu aneh mengapa Man Kui sebegitunya tidak mau bergantung pada keluarga Han Man Kui tidak suka omongan orang-orang yang menjelekan Han Chilu Karena dia bergantung pada keluarga Han Padahal Chilu tidak peduli dengan pendapat orang Chilu aneh mengapa Man Kui sekarang malah memilih pulang Man Kui merasa semenjak dia tidak bersama Chilu Dia sudah tidak seperti dirinya yang dulu Chilu pun akhirnya memeluk Man Kui Chusya pun hanya bisa diam-diam pergi Chusya merasa dirinya hanya orang luar yang mengganggu hubungan mereka berdua Man Kui pun bertanya di mana Chusya Chilu mendapat pesan jika Chusya pulang duluan Chilu pun pamit pergi Dan ternyata oh ternyata Semua ini hanya trik busuk Man Kui Dia sengaja melakukan ini semua karena dia tidak mau kehilangan Chilu Kesokannya Chusya melihat papan pengumuman kalau ada lomba disai Pemenangnya akan mendapatkan beasiswa sekolah di Sidun Perancis Tapi Chusya sudah insecure duluan Si ular pun datang Dia merasa Chusya tidak pantas untuk ikut Dia juga menyombongkan diri karena lomba itu diadakan oleh keluarganya Di sisi lain Man Kui datang bersama Chilu Orang-orang pun mulai memperhatikan dan membicarakan mereka Chilu tidak peduli dengan pandangan orang lain sama sekali Di sini Xionan masih mendukung Chusya untuk ikut perlombaan itu Dia pun memberikan ide untuk menggoda Jiang Chen Jiang Chen mendadak muncul dan menggoda Chusya Chusya merasa risih dengan godaan Jiang Chen yang semakin hari semakin menjijikan Tapi tiba-tiba murid-murid pada heboh Karena melihat Man Kui dan Chilu berjalan berduaan Chusya tentu saja sedih Dia memilih untuk tidak peduli dengan kehebanan ini Chusya dan Xionan duduk berdua Tiba-tiba Man Kui menghampiri mereka Dia pun ingin mengajak Chusya keluar dan mentraktirnya Xionan berkata kalau Chusya akan ke rumahnya Man Kui malah pamer dia akan keluar berdua dengan Chilu Mendengar itu Xionan pun merubah rencana Dan berkata dia harus keluar dengan neneknya Chusya jadi ikutan galau deh Man Kui meminta Chusya pikir-pikir saja dulu Karena omongan Man Kui Chusya jadi membasahi formulir pendaftaran lombanya Man Kui kaget kalau Chusya mau ikut perlombaan itu Yang kasihannya disini adalah Jiang Chen jadi the real sad boy Karena dia sadar kalau Chusya menyukai Chilu Dia merasa Chusya tidak memiliki sedikitpun tertarik terhadap dirinya Man Kui kesal Chusya mendaftar di perlombaan itu Selanjutnya Chilu menunggu Chusya Chusya awalnya mau mengabaikan Chilu Tapi Chilu rupanya sadar kalau Chusya mengabaikan dirinya Tidak lama dia ingin mengajak Chusya keluar Chusya bertanya Apa pergi berdua? Dia berkata kalau mereka pergi bersama Man Kui Chusya tentu saja tidak mau ikut Untuk apa membawanya jika mereka mau pergi berdua? Chilu mengira Chusya cemburu Chusya menjelaskan kalau dia tidak cemburu sama sekali Lagian ngapain coba membawa dia di dalam kebahagiaan mereka berdua? Dia senang kok kalau mereka berdua kini sudah baik kan? Chilu pun masih menuduh Chusya itu cemburu Cemburu Chusya malas meladeni Chilu Mereka pun pulang sekolah Chusya aneh mengapa Xiaonan kini terus mendorong dia bersama Chilu Xiaonan merasa ini adalah pertarungan harga diri wanita Karena dia dari awal yakin kalau Man Kui itu punya maksud terselubung Dan sekarang sudah terlihat jika dia sengaja memamerkan kedekatan mereka Xiaonan mendorong Chusya untuk tidak boleh kalah dengan Man Kui Chilu pun meminta Chusya untuk masuk Chusya meminta Chilu membukakan pintu mobil untuknya Chilu pun menurun Xiaonan memberikan kekuatan penuh kepada Chusya Supaya bisa mengalahkan Man Kui Saat mereka pergi ke tempat makan Chusya dibuat serba salah karena kedua orang ini Mana Man Kui terus menceritakan masalah mereka lagi Chusya jadi merasa orang aneh Chilu juga memberikan perhatian lebih terhadap Man Kui Chusya mulai merasa jadi nyamuk Dia berkata sudah kenyang dan ingin pergi Chilu meminta Chusya untuk menunggunya selesai makan Mau tidak mau dia harus tetap menunggu mereka Man Kui pun membahas soal Chusya yang ingin ikut lomba Chilu mulai emosi mendengar Chusya yang mendaftar lomba desain itu Mereka pun mengantar Man Kui pulang Chilu meminta Chusya untuk pindah Chusya tidak mau Karena mendengar Chilu sangat cerewet Chusya pun turun Alhasil mereka pun ditinggal oleh taksi Chusya ingin jalan kaki saja Chilu tidak mengizinkan dan menarik dia untuk naik taksi lagi Saat keduanya berada di dalam taksi Mereka terlihat saling ngambek dan tak berbicara Chilu pun tidak tahan Dia pun meminta taksi untuk berhenti Keduanya berdebat di tepi jalan Chusya merasa tidak suka dengan Chilu yang sekarang Dia juga tidak suka dirinya yang sekarang Dia meminta mereka berdua lebih baik jaga jarak saja Chilu pun kesal dan membahas Kalau Chusya sengaja mengikuti lomba itu Karena tidak mau berhubungan dengan dirinya Chusya tidak paham maksud Chilu Tapi Chusya tetap akan ikut lomba itu Chilu tiba-tiba menarik dan mencium Chusya dengan paksa Chusya marah banget dengan kelakuan aneh Chilu Yang tiba-tiba marah tiba-tiba baik Saat di rumah Chilu jadi teringat Dimana Mankui memilih meninggalkan dirinya demi impiannya Dia tidak siap hal itu terulang lagi pada dirinya Kesokannya nametek perserta dibagikan ke seluruh perserta Tapi anehnya punya Chusya tidak ada Padahal jelas-jelas dia ada mengumpulkan formulir itu Xiaonan tahu siapa pelakunya Dia pun menemui Xinwei dan memarahi Xinwei Xinwei menjawab dengan tenang dan tidak pusing akan tuduhan Xiaonan Chusya meminta Xiaonan untuk berhenti memarahi Xinwei Dia menarik Xiaonan untuk pergi Tapi Xinwei tidak mau melepaskan mereka setelah mereka memarahi dirinya Mereka pun memeriksa satu persatu anak kelas B Xinwei memberikan kode pada Wangze Mereka memeriksa buku Mankui Dan ternyata formulir itu ditemukan di buku Mankui Xinwei dan Wangze menuju Mankui sebagai pelakunya Mankui berusaha membela diri dan meyakinkan Chusya bahwa bukan dia pelakunya Chusya pun mulai meragukan Mankui Mankui kecewa tidak ada yang percaya perkataannya Xilu tiba-tiba datang dan berkata kalau dia mempercayai Mankui Xilu yakin pasti ini semua kerjaan Xinwei Chusya pun sudah dengan tegas berkata dia tidak mau mengikuti lomba lagi Tapi Mankui masih tidak terima karena Chusya tidak percaya padanya Dia pun sedih Xilu pun pergi mengejarnya Xinwei masih berusaha menjadi provokator Chusya meminta Xinwei menghentikan semua ini Kali ini Xiaonan yakin Mankui bukan pelakunya Chusya pun ingin pergi minta maaf Tapi dia melihat Mankui dan Chilu berpelukan Dia pun sedih Tapi Jiangchen berusaha menutup dan meminta Chusya untuk tidak melihat pemandangan itu Jiangchen pun mengejar Chusya yang sedih Dia mendorong Chusya untuk menyatakan cintanya pada Chilu Dia tidak mau Chusya diam-diam sakit hati dan cemburu Dia disini hanya mendukung Chusya menyatakan cinta karena tidak mau Chusya sedih Tapi dia tidak akan menyerah mengejar Chusya Mendengar beberapa perkataan Jiangchen Chusya sedikit terhibur Disini Xinwei merasa kesal rencananya gagal dan malah membuat Mankui serta Chilu semakin dekat Padahal mereka berniat membuat Manku jadi kambing hitam Selanjutnya Chusya dijemput oleh Hanyu Dia ingin membawa Chusya makan malam bersama kakeknya Dia bertanya apakah Chusya tidak mengabarkan Chilu Chusya merasa tidak perlu Chilu yang pulang sekolah juga terlihat tidak peduli Dia tidak khawatir juga ketika Chusya tidak ada kabar dan tidak pulang bersamanya Chusya makan malam bersama kakek Hanyu Kakek Hanyu masih terlihat berusaha keras menjodohkan mereka berdua Dia sampai niat meminta Chusya ikut Hanyu ke luar negeri Chusya dan Hanyu hanya tersenyum saja melihat antusias kakeknya Kakek Hanyu sangat ingin Chusya mengembangkan bakatnya Dia meminta Chusya untuk memikirkan tawarannya Jiangchen menemui pamannya Dia bercerita kalau dia menyukai seorang wanita Dan ingin pamannya membantu dirinya Pamannya memang menyayangi Jiangchen Dia pun akan membantu semampunya Di sisi lain Yuen Yuen sedang menonton Dia melihat Chilu tertidur Dia meminta Chilu menghubungi Chusya Tapi Chilu ngotot tidak mau Tapi ketika dia mendengar bunyi pintu Dia dengan cepat membuka pintu itu Hanyu pun meminta Chusya mempertimbangkan tawaran kakeknya Chilu pun kepo deh Chilu mengirim pesan meminta Chusya ke kamarnya Chusya bertanya emangnya ada masalah apa Chilu tidak menjelaskan dan hanya meminta dia buat datang Karena Chilu bilang ada masalah Makanya Chusya pun muncul Chilu bertanya soal pertimbangan yang dibahas Hanyu tadi Chusya merasa pembahasan ini tidak penting Dia ingin pergi Tapi Chilu akhirnya meminta mereka berdua Untuk tidak terus berselisih Dia juga bertanya apakah Chusya batal ikut lomba Karena dirinya Chusya meminta Chilu untuk tidak terus memikirkan hal itu Hal itu juga sudah berlalu Dia juga sudah tidak bisa mendaftar lagi Chilu sejujurnya tidak mau Chusya pergi Dia bahkan berjanji akan membuat Chusya kantor desain Dan menjual baju-baju hasil karyanya nanti Asalkan Chusya tidak keluar negeri Tapi Chusya merasa dia ingin berjuang menggunakan kemampuannya Tanpa bergantung pada Chilu Jadi dia meminta Chilu untuk tidak terus membahas hal ini Kesokannya di sekolah Mankui masuk ke kelas Dia melihat banyak tulisan jelek tentang dirinya di papan tulis Mankui pun mengira Xiaonan pelakunya Xiaonan tentu saja melakukan pembelaan Chilu dan Chusya pun masuk ke kelas Chilu menghapus tulisan itu Mankui tidak terima Chusya membela Xiaonan Padahal ketika dia dicurigai Chusya malah tidak percaya padanya Chusya berusaha menjelaskan Chilu pun memperingatkan dengan keras anak-anak kelas B Xiaonan sedih ketika dirinya dituduh demikian Berita ini tersebar dengan beberapa versi yang tidak masuk akal Hal itu terdengar oleh Feng Shao Feng Shao pun sangat marah dan menarik Chilu Dia pun dengan tegas memperingatkan Chilu untuk tidak menyakiti Chusya Jika tidak, dia akan membuat perhitungan Chilu pun menemui Chusya dan meminta Chusya memarahi temannya Chusya bingung apa yang dimaksud Chilu Dia merasa Chilu sudah sangat keterlaluan Chusya pun akhirnya membalas kata-kata Chilu Di sini, telia Xinwei menemui Mankui Rupanya hal ini memang sudah direncanakan oleh mereka berdua Chusya kesal banget mengapa dia harus melepaskan lomba demi Chilu Dia pun ingin menyerah tentang perasaan dia kepada Chilu Tapi Zhang Chen membawa kabar gembira Dimana dia berhasil memperoleh kartu perserta untuk Chusya Chusya pun akhirnya bersemangat untuk mengikuti lomba ini Di sisi lain, Mankui meminta Xinwei untuk pergi Dia takut orang-orang mengetahui kalau mereka berdua bekerja sama Mankui juga menerima panggilan untuk menjadi juri dalam lomba desain kali ini Di sini kita diperlihatkan alasan Mankui pulang dari Perancis Di mana dia melukai tangannya dan membuat dia tidak bisa meneruskan pendidikan desain di Perancis Karena sudah kehilangan tangan kanannya, dia pun tidak mau kehilangan Chilu Chilu merasa malu dimarah Chusya di depan umum Dia pun hanya bisa melampiaskan kekesalannya di depan foto Chusya Tapi dia tidak tahan, dia pun menarik Chusya yang sedang sibuk nonton dengan Yuan Yuan Dia meminta Chusya membahas masalah tadi dengannya Dia meminta Chusya minta maaf padanya Dia tahu Chusya setiap kawan Paling tidak jagalah muka dia di depan umum Chusya pun duduk diam mendengar ocehan Chilu Tidak lama dia memberitahukan Chilu kalau dia berhasil mendapatkan kartu perserta Jadi dia akan berusaha dalam lomba ini Sedangkan Xinwei khawatir karena Chusya jadi perserta Mankui memintanya tenang Karena dirinya lah yang akan menjadi juri Dia akan berusaha mempersulit Chusya Gosip pun mulai tersebar Xiaonan pun meminta Chusya untuk hati-hati Chusya tidak mau ambil pusing Dia hanya akan fokus mengikuti perlombaannya saja Tapi di sini mereka melihat Chilu jalan berdua dengan Mankui Kedua orang ini malah jadi ikutin mereka Karena kepo apa yang akan mereka lakukan Jangchen pun muncul Jangchen melihat Chilu Dia menghampiri mereka Dia berkata kalau dia ingin Chusya fokus belajar desain untuk lomba nanti Jadi dia sudah menyewa kamar hotel untuk Chusya belajar Chilu pun bertanya Mankui menambah-nambahkan bumbu lagi Yang membuat Xiaonan tidak tahan jika tidak menjawabnya Tidak lama pelayan tidak sengaja menumpahkan air panas Chilu pun memberikan perhatian lebih Hal ini membuat Chusya sakit hati Dia pun memutuskan untuk pulang berkemas Dan menyetujui ide Jangchen Chilu sebenarnya sedih Chusya memilih tinggal di luar Chusya pun dibawa ke sebuah hotel mewah Chusya tentu saja senang Dia sangat berterima kasih atas niat baik Jangchen Kesokannya mereka pun melakukan pertandingan Di mana mereka diminta membuat coretan kreatif dalam baju warna putih Chusya pun beraksi Waktu habis Mereka pun menunggu penilaian Perserta yang lolos ke babak selanjutnya pun diumumkan Chusya dan Shinwei pun lolos babak pertama Dan Chusya berhasil memperoleh nilai tertinggi Chilu pun terus memperhatikan Chusya yang terlihat bahagia Karena lolos babak pertama dan menang juara satu Mankui diam-diam melihat Chilu terus memperhatikan Chusya Di sini Shinwei mulai khawatir kalau Chusya akan menang Mankui meminta Shinwei mempercayakan semuanya pada dirinya Jika tidak, dia tidak akan membantu Shinwei tentu saja membutuhkan bantuan Mankui Chusya pergi ke tempat lama Dia melihat sebuah tulisan yang memberikannya semangat Yuan Yuan mendengar berita bagus mengenai kemenangan Chusya Dia ingin mengunjungi Chusya untuk merayakannya Tapi Chilu meminta Yuan Yuan untuk tidak buru-buru Ketika pintu berbunyi Chilu justru buru-buru ke depan ingin buka pintu Dia awalnya mengira Chusya sudah pulang Rupanya ayahnya yang pulang dari luar negeri Yuan Yuan pun dengan bahagia menyambut suaminya ini Saat di sekolah Chusya masih penasaran siapa yang menulis dirinding itu ya Dia pun bertanya pada Feng Shou Feng Shou juga tidak tahu siapa orangnya Di sini Feng Shou keceplosan kalau dia telah memukul Chilu Chusya pun akhirnya tahu kejadian sebenarnya mengapa Chilu saat itu marah kepada temannya Chusya mencari keberadaan Chilu di kelas Tapi Shinwei malah berkata kalau Chilu pergi bersama Mankui Chilu pergi ke arena balapan bersama Mankui Mankui tahu Chilu sedang bad mood Dia pun sengaja membahas masa lalu terus-menerus Chilu pun curhat kalau dia akan sekolah ke luar negeri Semua ini adalah permintaan ayahnya Ayahnya ingin dia pergi belajar bisnis Mankui berkata dia mendukung pilihan Chilu nanti Dia juga berniat menemani Chilu Tapi Chilu melepaskan pegangan Mankui Mankui bertanya Apakah kamu tidak mau ke Inggris karena Chusya? Chilu tidak mau mengakuinya Menurut Mankui jika Chusya menang lomba Dia juga akan ke Pancis Gimanapun kalian berdua pasti terpisah Chusya terus-terusan menatap tasnya Mankui Dia aneh kenapa mereka tidak kembali-kembali ya Xiaonan tidak mau Chusya terus-terusan bersedih Dia pun membawa Chusya pergi merayakan kemenangan Jiangchen dan Xiaonan membawa Chusya bersenang-senang di tempat karaoke Karena terlalu stres Chusya minum kebanyakan serta mabuk Jiangchen pun membawanya pulang Tapi saat mabuk Chusya terus-terusan menyebut nama Chilu Sedangkan Chilu pergi ke tempat lama Dia menuliskan lagi pesan di dinding itu Di sini ayah Chilu terus menunggu kepulangan Chilu Dia tidak sabar meminta Chilu untuk meneruskan perusahaannya Dia juga menceritakan kondisi dia kepada Yuan Yuan Dia tidak yakin kesehatannya akan bertahan lama Maka dari itu dia ingin Chilu segera mewarisi perusahaannya Saat Chilu pulang komunikasi dia dengan ayahnya tidak berjalan baik Yang ada mereka malah berdebat Dan Chilu menolak untuk meneruskan bisnis ayahnya Hal ini membuat jantung ayahnya kumat Kesokannya Chusya masih terus melamun dan menetap meja Mankui Jiangchen mengira Chilu dan Mankui sudah pacaran Dia pun mau membuat perhitungan karena Chilu sudah membuat Chusya sakit hati Tapi dia malah kembali dan mendapatkan info kalau Chilu tidak masuk sekolah Serta ayah Chilu yang masuk rumah sakit Chusya tentu saja kaget Dia dengan cepat pergi izin kepada guru untuk meninggalkan kelas Selanjutnya Chilu terlihat sangat sedih karena kondisi ayahnya yang cukup parah Sekretaris ayahnya pun datang dan memberitahukan masalah yang terjadi di perusahaan Sekretaris itu meminta Chilu untuk mengatasi masalah bisnis ayahnya Sebelum terjadi yang tidak diinginkan Chusya pun sampai di rumah sakit Dia melihat kondisi ayah Chilu yang cukup parah Hal ini tentu saja membuatnya sedih Karena dia tahu ayah Chilu yang menerima organ ibunya Jadi dia tidak mau terjadi apapun kepada ayah Chilu Karena selama ayah Chilu masih hidup Dia bisa merasakan sosok ibunya juga berada di sana Gosip mengenai ayah Chilu sudah sampai ke telinga Shinwei Dia pun berusaha menyembongkan diri di depan Mankui Tapi Mankui tidak peduli Dia malah memutuskan kerja sama mereka Di sisi lain Chilu dibuat kesulitan di rapat perusahaan Dia dituntut untuk menemukan calon investasi yang baru Supaya bisa menyelesaikan masalah ayahnya Saat di rumah Chilu mendengar bunyi di pintu Dia membuka pintu itu dan mengira ada hantu Rupanya itu adalah Chushia Dia meminta Chushia untuk pergi Chushia tetap ngotot mau masuk Akhirnya Chilu berkata kalau dia butuh pelayan Ketika Chushia masuk Dia dengan segera menyembunyikan kucing yang dia bawa pulang itu Dia memanggil Chushia untuk berbicara Dia meminta Chushia untuk mendekat Chilu pun akhirnya berkata Kalau apapun yang terjadi ke depannya Mereka jangan bertengkar lagi Chushia pun setuju Dia senang karena bisa melihat Chushia Chilu memeluk Chushia dan berterima kasih kepada Chushia Chushia mendengar bunyi kucing Tapi Chilu berusaha mengalihkan Dan dia yang meminta Chushia untuk istirahat Dia berkata kalau Chushia sedang berhalusinasi Kesokannya Chushia membuatkan sarapan untuk Chilu Chilu merasa takut dan ingin mencari obat sakit perut Chushia pun memaksanya untuk makan Tapi ketika Chilu mencobanya Dia berkata makanan itu sangatlah enak Dia pun meminta Chushia untuk mencobanya Chushia pun kenap prank Chilu deh Chilu takut dipaksa lagi Dia pun dengan segera kabur Ketika di sekolah orang-orang menggosipkan keluarga Chilu Yang kemungkinan bangkrut Semua terus memandangi Chilu Xiaonan pun masih kesal dengan Chilu Tapi Chilu akhirnya merasa bersalah dan meminta maaf pada Xiaonan Xiaonan pun dengan mudah memaafkan Chilu dan Chushia meminta mereka untuk pergi bersama Selanjutnya Chilu menghampiri Chilu Dia pun sengaja mendekat dan menggoda Chilu Dia menawarkan bantuan untuk masalah perekonomian perusahaan keluarga Asalkan Chilu Kaget rupanya sudah ada mankui di rumah Karena kesal dia pun memilih untuk keluar makan dengan Feng Shao Chilu tidak mengizinkan Chushia untuk pergi Dia ingin Chushia tetap di sini bersama mereka Chushia pun tidak bisa melawan Dia pun membantu mankui Mankui meminta Chushia untuk tidak mempermasalahkan masalah lalu Dia ingin berteman dengan Chushia Chilu pun datang dan melihat keadaan mankui Dia pun segera membawa mankui pergi Tapi saat Chushia memegang tutup itu Dia tidak merasakan panas sama sekali Mankui pun telah selesai memasak Chilu langsung memuji kehebatan mankui yang tidak berubah Dia pun merasa terselamatkan dari masakan gosong Chushia Chilu terus memberikan perhatian lebih pada mankui Karena hal ini Chushia jadi risih dan merasa kenyang Chilu pun masih sempat mengejeknya Tapi tidak lama Chushia menerima panggilan Dia dengan semangat untuk pergi menemui Jiang Chen Chushia pun pergi minum-minum dengan Jiang Chen dan Feng Xiao Dia merasa muak melihat Chilu dan mankui saling menggoda di depannya Mankui pun bertanya apakah Chilu sudah memberitahukan Chushia Soal dia mau ke Inggris Chilu tidak mau menyari Chushia ke dalam masalah keluarganya Mankui pun berkata Dalam keadaan apapun dia akan terus menemani Chilu Dia pun memeluk Chilu dan ingin mengungkapkan sesuatu Chilu dengan cepat mengalihkan pembicaraan Dan ingin mengantarnya pulang Di sini Chushia dan Jiang Chen sudah mabuk berat Chilu tidak bisa menghubungi Chushia Dia pun menghubungi Jiang Chen Chushia tahu kalau Chilu yang menelpon Dia pun memberahi Chilu dan tidak mau memberitahukan Chilu di mana keberadaannya Dia malah menghina-hina Chilu Chilu kesal banget mendengar Chushia mabuk bersama Jiang Chen Mankui merasa tangan dan kakinya sangatlah sakit Dia pun jadi teringat masa lalunya bersama Chilu Tapi sayangnya yang lalu sudah berlalu Chilu juga sudah tidak memiliki perasaan terhadap dirinya Chilu terlihat menunggu kepulangan Chushia Dia tidak bisa tidur sama sekali Kesokannya Chushia dan Jiang Chen jadi pusat perhatian Dan dipotret oleh orang-orang Karena keduanya malah tertidur di kursi dekat sekolah Chushia malu dan segera kabur Chushia pun bertemu Chilu yang bertanya dia kemana semalaman Xinwei dan Wang Chen pun mulai jadi provokator Chilu mendengar ucapan Xinwei Dia pun memarahi Chushia Chushia yang sudah tidak tahan mengungkapkan kekesalannya Ketika melihat Chilu bermesraan bersama Manku Tapi harus bawa-bawa dirinya Jika kau masih menyukainya Maka balikanlah Jangan mau kedua-duanya Han Chilu pun kesal mendengar ucapan Chushia Chushia juga ikutan kesal Selanjutnya Chilu sudah mendapatkan solusi Untuk menyelesaikan masalah perusahaan ayahnya Orang yang ingin berinvestasi Ingin bertemu dengan Chilu secara langsung Saat Chilu masuk ke ruangan Rupanya orang yang akan berinvestasi Adalah sahabatnya Yaitu Hanyu Hanyu kembali dan membantu perusahaan Chilu Chilu sangat berterima kasih Hanyu meminta imbalan untuk memberikan Chushia padanya Tapi Hanyu tahu dari ekspresi Chilu yang tidak menjawab apapun Chilu berkata Sainganmu sekarang bukanlah aku Jang Chan disini memberikan Chushia bunga mawar yang sangat besar dan banyak Dia berkata akan bertanggung jawab Chushia meminta Jang Chan untuk tidak salah paham Karena tidak terjadi apapun di antara mereka Tapi Jang Chan tetap ngotot Hanyu dan Chilu pun muncul Jang Chan merasa kalau Chushia sudah menjadi orangnya Chilu tidak terima dan mempertegaskan kalau Chushia adalah pelayannya Hanyu pun mengadakan pesta di rumahnya Dia mengundang semua teman-teman untuk hadir Chushia dan Chilu terlihat masih tidak akur satu sama lain Ketika hadir di pesta itu Chushia mendengar mereka membahas soal uang 100 juta Chilu masih mengajak soal kedekatan Chushia dan Jang Chan Chushia pun meluruskan saja omongan Chilu Mankui pun datang Chilu mengajak Mankui untuk pergi Chushia pasti kesal dong Tapi Hanyu menawarkan Chushia untuk pergi lihat-lihat ke kamarnya Chilu pun minum dengan sangat banyak Dia tidak peduli akan mabuk atau tidak malam ini Chushia dan yang lainnya sibuk main kartu Tiba-tiba lampu padam Dan ternyata terjadi kesalahan listrik Chushia dan yang lainnya mendengar kalau Chilu mabuk Dan Mankui membawanya pergi Chushia tentu saja sedih Jang Chan pun menawarkan diri mengantar Chushia untuk pulang Jang Chan bukan membawa Chushia pulang Tapi dia menuju ke arah yang berbeda Sedangkan di sini terlihat Chilu mabuk parah Mankui membawa pulang ke rumahnya Tapi Mankui mendengar Chilu terus-terusan memanggil nama Chushia Jang Chan dan Chushia pun tiba di rumah Mankui Jang Chan dengan cepat mengangkat Chilu untuk pulang ke rumahnya Jang Chan adalah the real side boy Dia tahu Chushia sangat menyukai Chilu Tapi dia akan terus menjaganya Dan dia berharap Chushia tidak sedih terus Chushia melihat kucing yang tidak asing Akhirnya Chushia tahu Orang yang terus menulis di dinding itu adalah Chilu Kesokan paginya Chushia tiba-tiba menjadi baik Dan melayani Chilu dengan baik Chilu jadi takut kalau dia diracunin Chushia juga terus-terusan memandang ke arahnya Membuat dia semakin aneh dengan sikap Chushia yang berubah secara drastis ini Dia pun dengan tegas memberikan tiga peraturan kepada Chushia Tidak boleh terlalu dekat dengan pria Tidak boleh mabuk dengan pria lain Dan tidak boleh nginap kelewatan batas dengan pria lain Chushia pun tidak melawan dan akan menurut semua perkataan Chilu Saat di mobil Chushia juga terus-terusan tersenyum Chilu jadi bertanya-tanya Apa ada yang salah ya semalam? Perasaan kemarin Chushia masih bertengkar dengannya Dan tidak memperbolehkan dia menyuntuhnya Ketika di kelas Chushia juga masih terus-terusan tersenyum Dia menceritakan hal yang dia ketahui kepada Xiaonan Dia pun tahu kalau Chilu di luar keras Tapi sebenarnya hati dia sangat lembut Shinwe pun kembali menemui Man Kui Dia tahu semua yang terjadi semalam Dia pun sadar tidak ada ruang untuk dirinya dan Chilu Jadi sekarang dia hanya akan fokus menyingkirkan Chushia Dan memenangkan kontes ini Man Kui pun minta Shinwe mempersiapkan diri dengan baik mulai sekarang Selanjutnya Chilu bertemu dengan Man Kui Dia bertanya apa yang terjadi semalam Man Kui pun menjelaskan jika Chilu semalam yang tidak mau pulang Makanya dia membawa Chilu ke rumahnya Chilu menerima panggilan Jika proposal dia ditolak Tiba-tiba dia teringat kalau Man Kui sangat ahli dalam desain Dan bisa membantunya Sedangkan di sisi lain Chushia punya feeling Kalau Man Kui akan ke rumah buat masak lagi Maka dari itu dia pun beride makan di luar Eh mana Chilu membawa Man Kui makan bersama mereka Man Kui juga bercerita apa yang terjadi semalam dengan Chilu Chushia pun jadi agak gimana gitu Terus mereka membahas proposal yang tidak diketahui Chushia Tentu saja Chushia langsung kepo Kesokannya Chilu terus-terusan memuji Man Kui di depan Chushia Chushia jadi risih Chushia pun berkata dia sudah cukup sabar menghadapi Chushia Chushia berkata cari saja Man Kui yang bisa membantumu dan lain-lain Chushia pun memilih turun dari mobil Saat di sekolah Chilu dan Man Kui juga terlihat bersama-sama membuat proposal Diam-diam ada orang yang memotret keduanya Orang tersebut adalah Shin Wei Dia pun mengirim foto itu pada Chushia Chushia terobsesi dengan proposal itu Dia terus-terusan memikirkan ide bagaimana cara membantu Chilu Dia berkata dia tidak mau bersaing dengan Man Kui Tapi dia membantu grup Han Kalau tidak sia-sia ibunya menitipkan dirinya pada mereka Jang-chan tiba-tiba kepikiran sesuatu dan pergi Di sini terlihat Chilu dan Han-yu pergi makan dan minum bersama Han-yu aneh Sebenarnya siapa sih yang disukai Chilu? Chilu tidak bisa menjawab pertanyaan Han-yu Jang-chan pun menemukan desain yang oke untuk dijadikan inspirasi Chushia dalam membantu keluarga Han Chushia pun telah menyelesaikan desainnya Tiba-tiba Chilu dalam keadaan mabuk masuk ke kamarnya dan memeluknya Dia pun menyatakan cintanya yang tulus pada Chushia Dia meminta Chushia untuk tidak meninggalkan dirinya Meskipun dia berkata kasar dan brengsek Dia harap Chushia tidak pergi dari dia Chushia pun terbuai oleh kata-kata Chilu Keduanya pun jadi kising deh Kesokan paginya Chilu bangun dan dia mengira ini hanya mimpi Keduanya pun kaget dengan kejadian semalam Saat di sekolah Chushia berusaha memberitahukan Chilu tidak terjadi apapun Chilu pun menggoda Chushia Chushia malas meladeni Chilu Mankui pun menemui Chilu Di kelas perserta mendapatkan tugas untuk mencari model pria Karena tugas selanjutnya adalah membuat pakaian pria Di sisi lain Mankui berkata jika dia tidak bisa membuat desain karena tangan dia terluka Saat membuat desain untuk proposal Chilu Chilu pun jadi merasa bersalah Tapi dia berkata Chushia ada membuat desain yang cukup bagus Nah si Mankui ini mulai deh iri hati dengkinya Di sini Chushia mencari model pria yang cocok untuk dirinya Xiaonan membantu dia untuk memilih Satu persatu pria diseleksi oleh dirinya Dan tidak punya pilihan lain Dia hanya bisa memberikan saran menggunakan Jiangchen Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang Rupanya orang itu adalah Chilu Chushia pun disuruh memilih Saat Chushia menoleh Chilu sudah tahu kalau Chushia memilih dirinya Chushia pun mengukur badan Chilu Dan meminta Chilu melakukan perawatan Serta olahraga yang sangat ketat Dia pun telah selesai dengan ukurannya Di sini terlihat Chushia pun membersihkan piring-piring Dan seperti biasa Mankui pasti absen ke rumah mereka Chushia penasaran bagaimana tangan Mankui bisa terluka Mankui berkata kalau dia terluka karena ingin mendesain botol untuk membantu Chilu Karena itulah dia melukai tangannya Chushia menyadari ada yang tidak beres Hari H kompetisi Chushia terlihat sangat gugup Chilu pun menggenggap tangan Chushia dan membuatnya tenang Tapi Jiang Chen muncul dan melepaskannya Saat Jiang Chen mau memberikan bunga Malah diambil sama Chilu Scene selanjutnya terlihat mereka pun melakukan fashion show-nya Dimana Xinwei muncul dengan model yang dia bawa di atas panggung Saat giliran Chushia dia sangatlah gugup Bahkan hampir terjatuh Untung Chilu dengan sigap Dia pun mengeluarkan sekuntum bunga Dan membuat fashion show itu jadi lebih menarik Sekarang juri pun mulai memberikan penilaian Dimana Xinwei dan Chushia mendapatkan skor rata Kak pun menunggu keputusan juri untuk menentukan pemenangnya Mankui secara terang-terangan memberikan suara untuk Chushia Yang membuat Chushia kembali memenangkan kompetisi babak kedua ini Xinwei tentu saja tidak senang Dia pun marah dengan Mankui Mankui merasa dia punya cara tersendiri Dia meminta Xinwei untuk percaya padanya Padahal Mankui malah berharap Chushia itu menang loh Dan dia ingin Chushia pergi jauh dari Chilu Dengan Chushia dan Chilu yang jalan keluar tiba-tiba dikerumoni sama wartawan Chilu dengan cepat menarik Chushia untuk pergi Di sini direktur Jiang melihat foto Chushia Dia merasa tidak asing Saat Chushia di sekolah Chushia menerima telepon dari perusahaan Jiang yang ingin merekrut dirinya Dia memberitahukan berita baik ini pada Chilu Chilu sangat setuju Tapi Chushia merasa ada yang tidak beres Karena Xinwei dan dirinya tidak akur Mengapa ayahnya malah mau dia jadi desainer di perusahaannya Chilu merasa peluang di perusahaan Jiang sangat bagus Mengapa masih mau ke Perancis sih? Tuan ya Chilu diam-diam berkata Seharusnya kamu tidak perlu menjauh dari ku kok Waktu bersama kita juga tidak lama lagi Chushia pun bertanya apa maksud Chilu Chilu berusaha mengalihkan Selanjutnya Chushia terlihat ingin pulang bersama teman-temannya Tiba-tiba ayah Xinwei datang Dia mengajak mereka untuk makan bersama Mereka pun berbincang-bincang Ayah Xinwei rupanya mengenal ibu Chushia Dia pun menceritakan masa lalu mereka Dimana ayah Xinwei dulunya adalah pacar ibu Chushia Keduanya harus putus karena orang tua yang tidak menyetujui Pada saat itu ibu Chushia sedang mengandung Ayah Xinwei ingin meninggalkan segalanya demi ibu Chushia Tapi ibu Chushia malah memilih untuk pergi berdua saja bersama Chushia Di sini Xinwei juga menerima paket dokumen yang berisikan Kalau Chushia adalah anak dari ayahnya Chushia dan yang lainnya cukup shock dan terkejut Chushia meminta ayah Xinwei untuk menghentikan cerita ini Chushia pun meninggalkan mereka Chilu pun langsung mengejar Chushia memeluk Chilu sambil menangis Chilu pun berusaha membuat dia tenang Jang Chan berpatah hati deh Saat di sekolah Xinwei juga membuat keributan Dia tidak terima jika Chushia adalah anak ayahnya Jang Chan juga susah menerima kenyataan ternyata dia dan Chushia itu sepupu Karena hal ini Chushia pun tidak terima Mereka berdua pun berdebat heboh Hal ini menjadi berita utama di majalah Perihal Chushia anak ayah Xinwei juga tersebar Para wartawan berbondong-bondong ke sekolah Kebetulan mereka bertemu Mankui Mereka langsung bertanya-tanya soal Mankui yang tiba-tiba kembali dan tidak menciptakan karya baru Mereka juga menyadari jika tangan Mankui terluka Chushia dengan cepat menyelamatkan Mankui dari para wartawan itu Rupanya Chushia sudah tahu mengapa Mankui tidak melanjutkan pendidikan di luar negeri Mankui pun meminta Chushia untuk merahasiakan hal ini dari Chilu Dia tidak mau membebankan Chilu Sebenarnya Mankui ini baik kok Sayangnya dia terlalu cinta sama Chilu saja Jadi kadang kalah mata deh Ayah Xinwei pun menemui Chushia dan ingin berbicara dengannya Chushia pun menolak ajakan Ayah Xinwei Yang Chen sangat sedih Dia melampiaskan semua kesedihannya di ruang karaoke Xiaonan tidak bisa membiarkan kondisi Yang Chen seperti ini terus Dia menarik Yang Chen ke tempat bermain Dia ingin Yang Chen memulai lagi dari tempat di mana dia terjatuh Yang Chen awalnya tidak bersemangat sama sekali Tapi melihat Xiaonan begitu terobsesi memasukkan bolanya Yang Chen pun jadi punya semangat untuk bermain Dan dia merasa kesedihannya sedikit terobati Dengan bermain bersama Xiaonan Xiaonan dibuat kaget rupanya Yang Chen sangat pandai bermain drum Yang Chen pun menceritakan kepada Xiaonan Di mana ayah dia ingin dia meneruskan bisnis ayahnya Sedangkan Yang Chen lebih suka bermusik Xiaonan pun dengan sepenuh hati akan mendukung Yang Chen Saat di rumah Chushia melihat suasana rumah gelap gulita Rupanya Chilu memberikan surprise ulang tahun kepada Chushia Chilu memberikan hadiah untuk Chushia Dia ingin lampu itu menjadi lampu pengabul permohonan Chushia Di setiap hari ulang tahunnya Chilu juga berharap kedepannya dia ingin melihat Chushia Dalam keadaan senang terus-menerus Dia mendekat dan ingin mencium Chushia Tiba-tiba lampu menyala Rupanya ayah dan ibu Chilu sudah pulang dari rumah sakit Mereka ingin merayakan ulang tahun Chushia Dan merayakan hari penting besok untuk kompetisi Chushia Chilu pun kesal mereka datang tidak tepat waktu Mereka pun merayakan ulang tahun Chushia dengan gembira Tapi ekspresi Chushia tidak menunjukkan kesenangan Ada hal yang dia pikirkan Betulan kompetisi final diumumkan Man Kui pun berkata mereka akan diberikan ruang tertutup Supaya bisa konsen Jadi mereka tidak diizinkan berkomunikasi dengan siapapun Vision Wei tiba-tiba membahas Man Kui yang selama ini tidak membuat karya baru Untuknya Man Kui bisa menjawab dengan sangat baik pertanyaan Shin Wei Dia yakin Shin Wei memang sengaja mau menjatuhkan Man Kui Chushia tahu kalau Shin Wei pasti mengetahui ada hal aneh dengan tangan Man Kui Shin Wei pun masih sangatlah sombong dan jahat Shin Wei dengan tegas berkata Dia tidak akan menerima kehadiran Chushia di keluarganya Chushia bersiap untuk berangkat ke lokasi tertutup Yuan Yuan pun dengan sepenuh hati memberikan semangat kepada Chushia Sedangkan Shilu membeluknya dan meminta dia melakukan yang terbaik Tapi anehnya Shin Wei menghilang Dia terlihat berbicara dengan seorang Dimana orang itu punya rencana busuk seperti Shin Wei Dua pun berencana untuk melenyapkan Chushia dan Man Kui dari kompetisi ini Shilu pun terlihat curhat dengan Han Yu Dia kini sudah paham frasa yang diberikan Han Yu Dia akan merelakan Chushia untuk mengejar mimpinya Dia tidak mau egois lagi Dia juga akan merelakan dunia astronotnya Dan belajar ekonomi Setelah melihat kondisi ayahnya Menurut dia cepat atau lambat ayahnya akan pensiun Dia jadi punya pemikiran untuk belajar bisnis Han Yu pun cukup kaget Karena Shilu sekarang sudah berubah drastis Dan bisa memikirkan orang lain Semua itu semenjak kehadiran Chushia Selanjutnya Chushia dan yang lainnya dibawa ke sebuah penginapan Ponsel mereka semua pun disita oleh Guruma Akan dikembalikan setelah selesai kompetisi Mereka pun masuk ke ruangan masing-masing Chilu pun kembali Ianya berkata Chilu sekarang boleh kembali menjalankan dunia astronominya Dia tidak mau memaksa Chilu untuk menjalankan bisnis Dia ingin Chilu melakukan apa yang dia suka Tapi Chilu sudah bertekad untuk belajar bisnis Belajar dari pengalaman sebelumnya Dia tidak akan egois lagi Dia akan lebih memikirkan mereka semua Terima kasih Ayah Chilu senang mendengar ucapan anaknya ini Mereka merasa Chilu sekarang benar-benar sudah dewasa Dan sudah memikirkan masa depan Yeon-yeon merasa semua ini berkat kehadiran Chushia Yang membuat Chilu bisa membuang rasa egonya Selain Jiang Chan yang sedih dan tidak bisa terima kenyataan ini Komunikasi dia dan pamannya tidak berjalan baik Pamannya tahu ini kesalahan mereka orang dewasa Sehingga melibatkan perasaan mereka semua Tapi pamannya ingin Jiang Chan berpikir terbuka Dan ikut dirinya setelah kompetisi selesai Jiang Chan pun tetap kekeh gak mau Lihat kompetisi Semua kursi penonton telah diisi Xiaonan senang Jiang Chan akhirnya muncul juga Wang Chan beralasan ke pamannya datang untuk menonton kompetisi Tapi disini Wang Chan menghubungi Man Kui Dia berkata kalau ada yang ingin mencelakakan dirinya serta Chushia Sayangnya telat Karena Man Kui keburu ditahan Orang di ruang kompetisi juga aneh Mengapa Man Kui belum juga muncul Dan malah keluar berita Man Kui merilis desain baru Yang membuat aneh lagi Man Kui merilisnya menggunakan forum perusahaan Jiang Paman Jiang yakin ada yang tidak beres Dan meminta asistennya untuk memeriksa hal itu Ilu juga aneh Desain yang dirilis Man Kui tidak sesuai gayanya Acara pun dimulai Dimana Shin Wei muncul dengan rancangannya Dia menceritakan konsep rancangannya Eh dia malah membahas masalah keluarganya di depan para penonton Man Kui juga terlihat dikurung oleh seseorang di sebuah gudang Dia tidak bisa keluar sama sekali Selanjutnya Chushia keluar dan memperkenalkan rancangannya Tapi orang-orang kaget melihat rancangan Chushia yang begitu mirip dengan desain Man Kui yang baru dirilis Chushia pun dicerca beberapa pertanyaan Chushia juga kaget mengapa karya dia bisa dikatakan menjiplak karya Man Kui Chushia terlihat terpojokan Karena dianggap tidak bisa membuktikan bahwa itu karya dirinya Kasus kemiripan desain ini membuat juri-juri untuk berdiskusi sejenak tentang masalah ini Hal ini membuat Chushia panik Chushia dan yang lainnya pun langsung berusaha menenangkan dirinya Sedangkan di sisi lain Man Kui berusaha mencari cara untuk keluar Dia mengetuk pintu itu dan membuat kebisingan Rupanya orang yang mencurig Man Kui adalah Gao Gan Gao Gan meminta dia bekerja sama dan tenang Man Kui tidak bisa dihubungi sama sekali Xiaonan merasa semua ini pasti rencana Man Kui Tapi Chushia tidak percaya Yeon Yeon juga yakin bukan Man Kui pelakunya Chushia juga percaya pada Man Kui Hal ini membuat Xiaonan kesal karena mereka semua membela Man Kui Chilu meminta semuanya untuk tenang Dia akan berusaha ke rumah Man Kui untuk mencarinya Chilu pun sekali lagi menenangkan Chushia Saat mereka bergegas keluar mereka bertemu Wang Ce Wang Ce pun akhirnya memeranikan diri membocorkan Kalau semua ini adalah rencana Xin Wei Mereka pun memiliki sedikit petunjuk Dan memikirkan di mana kira-kira tempat Man Kui disembunyikan Paman Zhang juga mendapatkan info jika Xin Wei adalah pelaku Yang meminta desain itu diterbitkan atas nama Man Kui Paman Zhang berusaha menyelesaikan masalah penerbitan ini Paman Zhang menemui Xin Wei Dia pun memarahi Xin Wei yang nekat menyingkirkan Chushia dengan cara seperti ini Xin Wei memang sengaja melakukan itu demi kemenangannya Paman Zhang bertanya Di mana keberadaan Man Kui? Xin Wei tidak mau memberitahukan ayahnya Malah balik menantang ayahnya untuk menuntut dirinya Dan yang lainnya menemukan posisi Man Kui dikurung Mereka kaget rupanya orang itu adalah Gaugan Mereka pun memukuli Gaugan Dan anehnya anak buah Gaugan memilih kabur Tengah cepat menyelamatkan Man Kui Petisi Chushia diumumkan di diskualifikasi karena dianggap menjiplak Untungnya Man Kui segera muncul dan membantah tuduhan itu Dia berkata kalau ini benaran karya Chushia Wei pun maju dan berusaha memonjokkan Chushia Dia tetap kekeh membuat Chushia kalah dalam kompetisi ini Dia masih berusaha memfitnah Chushia Dia pun semakin menjadi-jadi dan menghina Chushia anak haram Chilu pun berusaha membantu Tapi Xin Wei masih kekeh memutar balikan fakta Ayah Xin Wei berusaha menghentikan Xin Wei Xin Wei masih tidak mau diam Akhirnya Man Kui harus mengakui kalau dia melukai tangannya Jadi dia tidak bisa mendesain lagi Desain ini benaran punya Chushia Xin Wei masih tidak mau kalah Dia memfitnah Chushia menghina orang tuanya Dan kata-kata dia semakin kasar Ayahnya pun sangat marah dan menamparnya Xin Wei pun akhirnya memakai ayahnya juga Akhirnya pemenang kompetisi ini dimenangkan oleh Chushia Semua orang pun turut senang Chilu pun langsung memeluknya Serta teman-teman lain juga ikut perpelukan Mereka senang Chushia akhirnya diakui Keluarga Chilu merayakan kemenangan Chushia dengan makan bersama Tapi tiba-tiba Man Kui muncul Man Kui datang karena diundang oleh Yun Yuan Yun Yuan pun meminta maaf karena selama ini dia berpikiran sempit Untungnya kini semua salah paham sudah teratasi Mereka semua bisa merayakan dengan bahagia Dan mereka akan selalu menyambut Man Kui kapanpun Chushia dan Man Kui pun berbicara berdua Man Kui menceritakan mengapa dulu dia dengan pedanya meninggalkan Chilu Dia mengira dengan dirinya menyakiti Chilu Chilu pasti akan memaafkannya Dia menceritakan ini semua supaya Chushia belajar dari pengalamannya Dia ingin Chushia berdiskusi dengan Chilu Jangan seperti dirinya yang diam-diam pergi tanpa memberikan sepatah katapun Chushia pun bertemu ayahnya Rupanya ayahnya sebelumnya sudah membuat pertukaran syarat dengan Chushia Dimana dia akan membantu perusahaan keluarga Han Asalkan Chushia menang atau kalah akan tetap pergi ke Pransis Dia bukan mengancam Dia ingin melakukan yang terbaik untuk mengembangkan bakat Chushia Demi membantu keluarga Han, Chushia pun setuju dengan syarat ayahnya Ayahnya datang menemui dirinya lagi hanya untuk mendengar jawaban Chushia Chushia pun sudah bertekad untuk pergi mengejar mimpinya Dia hanya meminta beberapa waktu untuk menyelesaikan masalah pribadinya Chushia berdandan dengan sangat cantik Dia meminta Chilu memujinya Eh Chilu malah berkata lumayan doang Dia berkata ingin mengatakan sesuatu dengan Chilu Chushia salah paham dan mengira Chilu akan menembak dirinya Rupanya Chilu mengisyarakan untuk meminta Chushia cepat pergi ke Pransis Chushia pun menyatakan cintanya pada Chilu Bukan disambut dengan baik, Chilu malah berkata dia tidak mau urus soal perasaan dulu Dia ingin fokus pada dunia bisnis Dia juga merasa ke Pransis kan memang impianmu Bukankah pendapat aku tidak penting? Dia juga dengan tegas berkata kalau dia ingin Chushia pergi Supaya dia bisa menjalani pilihan hidup dia yang baru Hal ini tentu saja membuat Chushia patah hati serta sedih Chushia pun hanya bisa pasrah dengan pilihan Chilu Dia pun pergi dengan tangisannya Sebenarnya Chilu juga tidak mau Chushia pergi kok Tapi dia harus bersikap demikian Supaya Chushia tidak ragu untuk mengejar cita-citanya Di sisi lain, Shounan mengumpulkan orang-orang yang bisa main band Bukannya bagus, malah suara pemainan orang-orang ini Membuat telinga mereka sangat sakit Jang Chan aneh dengan orang-orang yang kelihatan tidak bisa bermain musik ini Mereka pun satu persatu meninggalkan alat musik mereka Karena mereka punya kesibukan lain Xionan pun sedih dan menangis Jang Chan memeluk Xionan dan menenangkannya Dia tahu Xionan melakukan semua ini demi dirinya Usaha Xionan selama ini membuahkan hasil ya, Shay Hanyu kecewa dengan apa yang dilakukan Chilu Kali ini Chilu benar-benar menyakiti hati Chushia Chilu merasa hal yang dia lakukan salah tepat Dia merasa Chushia sudah banyak kehilangan Dia tidak mau Chushia kehilangan mimpinya juga Tapi bagi Hanyu seharusnya Chilu bisa menggunakan cara yang lebih berbeda Bukan dengan menyiksa kedua belah pihak seperti ini Hanyu meminta Chilu memikirkan lagi sebelum menyesal Chushia pun berpamitan dengan semuanya Tapi dia tidak melihat sosok Chilu Dia pun tidak bisa menunggu lagi Dia masuk ke dalam mobil Dia sedih banget Chilu bersikap seperti itu padanya Bahkan tidak mengucapkan perpisahan sama sekali Jang Chan tahu Chilu bersembunyi Dia kesal Chilu memperlakukan Chushia seperti itu Padahal ya Chushia sudah berkorban demi dirinya loh Tapi Chilu malah jadi cowok yang pengecut Bagi Jang Chan, Chilu tidak pantas mendapatkan cinta yang tulus Chilu pun bingung dengan apa yang diucapkan oleh Jang Chan Akhirnya Jang Chan tidak bisa menyembunyikannya lagi Dia pun menceritakan keadaan yang sebenarnya Dimana keluarga Han bisa selamat dari kebangkrutan Itu semua karena Chushia Chushia membuat perjanjian menang atau kalah Dia akan tetap pergi Semua itu demi usaha keluarga Han Chilu bingung mengapa Jang Chan bisa tahu Jang Chan yakin Chilu akan menyesal seumur hidupnya Jika tidak segera mengejarnya Jang Chan sekarang sudah move on Dia pun ingin adiknya ini bahagia Xiaonan senang jika Jang Chan sudah tidak galau lagi Chilu dengan segera mengejarnya Tapi sudah terlambat karena kemungkinan pesawat Chushia sudah pergi Apalagi dia gagal menghubungi ponsel Chushia Akhirnya Chilu hanya bisa meratapi kesedihannya di tempat lama Mengingat kenangan-kenangan lamanya bersama Chushia Dia juga menuliskan di dinding itu kalau dia menyukai Chushia Tiba-tiba Chushia muncul Chilu mengira dia sedang berhalusinasi Chushia pun berkata karena cuaca buruk Pesawatnya di reschedule Chih dia masih akan menetap disini beberapa hari lagi Dia pun bertanya apakah ada yang ingin dikatakan Chilu Chilu malah membahas soal dinding Chushia pun ingin pergi Chilu memintanya kembali Chilu akhirnya mengungkapkan isi hati dia yang sebenarnya Dia pun memeluk Chushia dengan sangat erat Nah itu dia ending dari drama Master Devil Do Not Kiss-nya ya gengs Kesimpulan yang bisa kita ambil Bakat dan impian tidak memandang kaya atau miskin Jelek atau cantik Jika kamu terus berusaha dan melakukan yang terbaik Kamu pasti akan mendapatkan kesuksesan di jalanmu masing-masing Happy ending buat pasangan tercinta Chilu dan Chushia Akan terus merindukan kegemoyan kalian berdua Oke itu dia reviewnya Terima kasih yang sudah ngikutin review drama ini sampai habis ya Jangan lupa kalau kalian menyukai video ini Tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa di review drama selanjutnya lagi Bye-bye